Gubernur NTT Victor Pungtilur Lais Kodet mewajibkan kepada siswa SMA dan SMK di kota Kupang agar masuk lebih awal dari biasanya, yakni pukul 5 pagi Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT saat mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Rabu pekan lalu Kebijakan itu dijadwalkan berlaku mulai tahun ajaran 2023-2024 Namun untuk fase awal terbatas hanya kepada 10 sekolah di Kupang Kebijakan Gubernur NTT itu menimbulkan pro kontra Masyarakat pun membandingkan dengan jam masuk sekolah di negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura hingga Filipina Seperti diketahui, menurut Victor, anak SMA bisa bangun lebih pagi, yakni jam 4 subuh Meski sebelumnya hanya tidur 6 jam, yakni dari jam 10 malam Perhimpunan pendidikan dan guru mengkritik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang mewacanakan dan meminta agar jam masuk sekolah peserta didik tingkat SMA di NTT dimajukan menjadi pukul 5 pagi Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim menilai kebijakan tersebut tampak tidak melalui kajian akademis terlebih dahulu Menurutnya wacana itu jelas melanggar asas transparansi dan partisipasi publik Selain itu, kebijakan tersebut malah akan ditertawakan negara lain Kemendik Butristek juga ikut buka suara soal Pemprov Nusa Tenggara Timur Yang ingin jam masuk sekolah peserta didik tingkat SMA dimajukan Inspektur Jenderal Kemendik Butristek, Catherine Mulyana Girsang mengaku Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif dengan Pemprov NTT terkait usulan tersebut Kemendik Butristek berkomitmen untuk selalu melindungi hak siswa yang dapat belajar dengan aman Perubahan terhadap kebijakan harus mempertimbangkan terhadap orang tua siswa dan masyarakat Jelisik TV mengabarkan